Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Anandaku Kelas 4 istanbul Apa kabar hari ini Semoga semuanya selalu dalam keadaan Dan kondisi yang sehat Amin Masih semangat belajar hari ini Semoga semuanya Masih semangat belajarnya ya Hari ini kembali kita akan belajar Matematika Di bab 4 Ke materi luas persegi Sebelum mulai belajar Mari sama-sama kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya Tentukan panjang sisi pada bangun tersebut Jika diketahui luas persegi 144 cm persegi Caranya adalah Masih sama Kita tulis dulu diketahuinya Luas sama dengan 144 cm Panjang sisinya itu ditanya Caranya masih pakai rumus luas Luas sama dengan S pangkat 2 Di sini Di sini buddha taruh tabelnya ya Di sebelah kanan Buddha taruh tabelnya Biar gampang dilihat Nah Selanjutnya L nya itu 144 Dan sama dengan S pangkat 2 Tetap Berarti 144 nya itu Di akarin Dan S nya ini Yang tadinya pangkat 2 Sekarang Tinggal S aja Sama dengan Akar 144 Caranya gimana Kalau Ini kan gak ada di tabel ya Ini kan tabel yang wajib Ini 1 sampai 10 Berarti cuma 1 sampai 100 aja Yang wajib Sedangkan di sini Luasnya itu 144 Gimana cara nyarinya Cara nyarinya Yaitu Perhatikan Angka yang ada Di paling depan Dan paling belakang Angka yang paling depannya Yaitu 1 Perkalian Yang hasilnya Mendekati 1 Mendekati 1 Atau 1 Di sini Kita lihat tabelnya Tabelnya ada 1 pangkat 1 Sama dengan 1 2 pangkat 2 Sama dengan 4 Berarti 4 ini kan Sudah terlalu besar Berarti Bukan 4 Yang kita pakai adalah Sampai 1 aja Berarti Angka Angka yang paling depannya Yaitu adalah 1 Jadi kalau misalnya Angkanya udah Ratusan kayak gini Nanti ada Bakal ada 2 angka Hasilnya Berarti yang angka Paling depan Yaitu hasilnya 1 Lalu Selanjutnya Angka yang Paling belakang Angka yang paling belakang Yaitu 4 Angka 4 Caranya Sama Kita cari Bilangan Yang Angkanya Angkanya Belakangnya Adalah 4 Yang belakangnya Yang belakangnya Adalah 4 Gimana maksudnya Maksudnya Adalah Kita lihat Disini Perkalian Yang belakangnya 4 Nah Ini 4 Terus Sama ada lagi Ini 4 9 6 Kita lihat Angka belakangnya aja Kalau yang ada 2 6 5 6 9 4 Nah Ini 4 lagi Berarti yang ini Yang dipakai 2 pangkat Antara 2 Pangkat 2 Atau 8 Pangkat 2 Kita carinya Berarti adalah Nih Berarti bilangan Yang belakangnya Tadi kan ada 2 Bilangan ya Ada 2 bilangan Depannya 1 Belakangnya berapa Antara 2 Atau 8 Cara nentuinnya Adalah Kita pilih Salah 1 Kita hitung Misal 1 2 Misal yang 12 Kita hitung 12 Kali 12 12 Kali 12 Hasilnya 144 Atau bukan 2 kali 2 Sama dengan 4 2 kali 1 Hasilnya 2 2 kali 1 Hasilnya 2 1 kali 1 Hasilnya 1 Ditambah Hasilnya adalah 4 4 1 Berarti 144 ini Adalah Hasilnya 12 Kali 12 Berarti Sisinya Adalah 12 cm Gitu Ingatin ya Jadi Jadi kalau misalnya Cari Sisi Tinggal diakarin Akarin itu Merupakan hasil Perkalian Yang Angkanya Sama Jadi kalau disini 12 x 12 Hasilnya 144 Berarti Sisinya Adalah 12 Di soal sebelumnya 36 36 Akar dari 36 Berarti Perkalian yang Angkanya Sama Berapa Kali Berapa Yang hasil 36 Hasilnya Adalah 6 Berarti Sisinya Adalah 6 cm Gitu Kalau misalnya Mencari Akar Kuadrat Yang terakhir Oke Contoh terakhir itu Masih sama Mencari Sisi Pada Persegi Contohnya Yaitu Tentukan Panjang Sisi Pada Bangun Tersebut Jika Diketahui Luas Persegi 1936 cm Persegi Masih Sama Caranya Tulis Diketahui L Sama Dengan 1936 cm Persegi Ditanyanya Panjang Sisi Jawab Menggunakan Rumus Luas Persegi Rumus Luas Persegi Sama Dengan L S Pangkat 2 L Yaitu 1936 Sama Dengan Masih S Pangkat 2 Tetap Nah Saat Disini Baru Sudah Berubah S Pangkat 2 Menjadi S Dan 1936 Diakarin Yang maksudnya Diakarin Tadi Adalah Berapa Kali Berapa Yang Hasilnya Adalah 1936 Dan Angkanya Harus Sama Perkalian Yang Angkanya Sama Hasilnya 1936 Yaitu Berapa Karena Tidak Mungkin Dihafalin Sampai Ribuan Atau Ratusan Di atas Ratus Angkanya Sekarang Mudah Jelasin Lagi Caranya Yaitu Kalau Ribuan Contoh Yang Sebelumnya Kan Hanya Ratusan Kalau Ini Sudah Ribuan Kalau Ribuan Itu Yang Dilihat Dua Angka Di Paling Depan Dua Angka Paling Depan Yaitu 19 19 Itu Hasil Hasil Dari Perkalian Berapa Kali Berapa 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 Ini Harus Angka Yang Sama Hasil Yang Mendekati 19 Tapi Lebih Kecil Nah Ini Guna Kita Menggunakan Tabel Yang Ada Disini Pangkat 2 Dari 1 Sampai 10 Yang Mendekati 19 Kita Lihat Disini Berapa 9 16 25 25 Ini Sudah Lebih Besar Berarti Yang Kita Gunakan Sebelum 25 Yaitu 16 16 Itu Hasil Dari 4 Kali 4 Kita Tulis 4 Kali 4 Hasil 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 Lebih Kecil Kan Dari 19 Masih Sama Ini Berarti Ada 2 Angka Ada 2 Angka Nah Depannya Adalah 4 Nah Ini Angka Yang Depannya Tadi Kan Hasil Dari 4 Kali 4 Kan Berarti Depannya Adalah 4 Nah Selanjutnya Yang Kita Lihat Masih Sama Yaitu Menggunakan Angka Yang Paling Akhir Yang Paling Belakang Yaitu 6 Jadi Yang Dipakai Itu Angka Paling Depan Dan Yang Paling Belakang Masih Sama Berarti Kita Cari Perkalian Yang Angkanya Sama Ini Yang Pangkat 2 Yang Ada Di Sebelah Kanan Yang Angka Belakang Adalah 6 Kita Lihat Di Sini Berapa 1 4 9 16 Nah Ternyata Ini 16 6 Kan Belakangnya Berarti Ini Termasuk Kita Cek Lalu Kita Cek Lagi Ada Lagi Nggak 25 Belakangnya 5 36 36 Belakangnya 6 Berarti Ini Kita Pakai Lalu 49 64 81 100 Sudah Nggak Ada Lagi Berarti Yang Kita Pakai Adalah Antara 4 Pangkat 2 Atau 6 Pangkat 2 Karena Dua-duanya Merupakan Angka Perkalian Yang Hasilnya Belakangnya Adalah 6 Sesuai Dengan Contohnya Ya Berarti Ada Angka 4 Dan 6 Antara 4 Dan 6 Yang Mengisi Garis Yang Paling Belakang Sekarang Untuk Menentukannya Karena Ada Dua Angka Kita Coba Satu-satu Salah Satu Aja Dicoba Kalau Misalnya Satunya Betul Berarti Iya Kalau Misalnya Satunya Salah Berarti Angka Yang Satunya Jawabannya Disini 4 Yang Paling Kecil Kita Coba Yang Paling Kecil Aja Berarti Kita Coba 44 Kali 44 4 Kali 4 Hasilnya 16 Kita Simpan 1 Disini 4 Kali 4 Lagi Sama Dengan 16 Tambah 1 17 Lalu Lagi 4 Kali 4 Disini Hasilnya 16 Kita Simpan 1 Lagi Kita Coret Karena Tadi Sudah Dipakai Simpan 1 Lagi Terus 4 Kali 4 16 Ditambah 1 Lagi 17 17 Ditambah 6 Turun 7 Tambah 6 Hasilnya 13 Mohon maaf ya Tulisannya Karena pakai Mouse 13 Kita Taruh Disini 1 1 Tambah 2 Eh 1 Tambah 1 2 Ditambah 7 9 Nah disini Depannya Kita Tambah 1 Turun Jadi Hasilnya 1936 Wah Ternyata Langsung Ketemu Langsung Ketemu 1936 Sesuai Sama Soal Ya Berarti Hasilnya Adalah 44 Kali 44 Berarti Yang mengisi Garis Di belakang Adalah 4 Bukan 6 Jadi Panjang Sisi Pada Persegi Yang diketahui Luasnya 1936 Adalah 44 cm 44 cm Dapat Dari hasil 44 x 44 Caranya Gitu ya Kita Lihat Angka Yang paling Depan Dan Angka Yang paling Belakang Usahakan Tabel Pangkat 2 Ini Yang ada Di sebelah Kiri 1-10 Itu Hafal Insyaallah Kalau misalnya Hafal Perkalian 1-10 Pasti Hafal Sama Tabel Yang ini Karena Untuk Tabel Ini Digunakan Untuk Mencari Angka Mencari Hasil Yang Angka Angkanya Di atas 100 Seperti Tadi Dua Soal Yang tadi Yang ini Dan yang Sebelumnya Yang sebelumnya Itu Soalnya 144 Caranya Juga Sama Kalau Ratusan Berarti Kita Langsung Kelihatan Angka Paling Depan Dan Paling Belakang Karena Ini Ribuan Berarti Angka Yang Paling Depannya Kita Lihat Dua Angka Seperti Itu Oke Sekian Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Sekarang Lanjut Ke Soalnya Ada Tiga Soal Disini Silahkan Dikerjakan Latihannya Nanti Akan Dibahas Pada Zoom Selanjutnya Kalau Misalnya Masih Ada Yang Bingung Bisa Langsung Ditanya Yang Nomor Satu Itu Langsung Cari Luasnya Yang Nomor Dua 64 Itu Tinggal Dicari Berapa Kali Berapanya Berarti Itu Merupakan Sisinya Dan Untuk Soal Nomor Tiga Caranya Seperti Yang Tadi Ada Di Video Sudah Dicontohkan Sekian Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Jika Ada Yang Ditanyakan Bisa Langsung Jabri Kebudiah Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Mari Sama Sama Kita Tutup Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Dengan Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirabilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Mar Sig Hidان Jika Sir ef Susie Tepoh Pak Tepoh Pat instruments Uh Mat Tepoh M